Datang gitu ke tempat orang itu katanya kan dukun begitu. Jadi saya ingatkan suami tapi dia setiap diingatkan tidak terima gitu. Padahal saya ngomong dengan lembut gitu saya ingatkan pelan-pelan. Tapi dia begitu yakin gitu begitu kuat gitu keyakinannya bahwa katanya itu seorang benar dia itu ustad katanya bukan dukun begitu Buya. Baik. Ada lagi? Terputus? Cukup Buya. Baik, rukyah itu ada. Nabi pernah menyebut tentang seorang sahabat Nabi yang membaca surat Al-Fatihah untuk seorang kepala suku lalu jadi sembuh. Nabi menyifati yaitulah rukyah. Membaca surat Al-Fatihah dengan harapan Allah berikan kesembuhan atau ayat-ayat Al-Quran. Sederhana seperti itu. Jadi rukyah itu ada. Jadi sederhana sekali rukyah bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Shifa, ayat-ayat obat, dibacain. Kemudian setelah itu apakah ditiupkan atau diusapkan atau mungkin sebagian dengan media air agar dibinum dan sebagainya. Ada contoh. Atau disiramkan doa-doa. Nggak ada lebih dari itu. Nggak ada bualan cerita-cerita yang aneh-aneh. Jadi seperti itu. Kalau seperti itu, kemudian jadi cirinya adalah Orang al-li rukyah yang sesungguhnya adalah memang secara pribadi dia adalah orang yang patuh. Solat imam waktu. Kemudian dan tidak melakukan. Kemudian tidak banyak dusta, tidak banyak ngomong dusta. Kalau sudah Allah beran dusta. Cerita macam-macam sampai ada suatu ketika. Tidak tahu cerita ada apanya. Naganya keluar dari murudnya. Serem banget naganya. Tidak bisa ditangkap dan dijual itu naga. Apalagi macam-macam banyak kisah-kisah. Kisah-kisah yang disebutkan. Kita tidak punya urusan dengan yang demikian itu. Rukyah ada. Makanya kita tidak tahu yang ada maksud itu jangan-jangan benar. Saya tidak tahu. Jangan-jangan orang datang didoain setelah itu begini insya Allah. Ada sebagian orang ya karena ada kedekatan kepada Allah atau Allah beri kelebihan. Cukup baca fatiha itu sembuh. Tapi giliran yang baca saya mungkin tidak sembuh-sembuh. Itu memang ada masalah kedekatan masing-masing dengan Allah dan Allah beri karunia. Doanya sama. Bisa saja beda antara orang dengan orang. Asalkan itu saja. Orangnya adalah ahli istiqamah. Sehingga itu bukan dukun. Kemudian sederhana. Tidak ada bualan. Kalau sudah ada tanda-tanda cerita bohong. Maka begitulah memang. Kalau berulisan dengan dunia. Ghaib. Itu para dukun yang biasa bohong. Sepuluh kisah benarnya satu. Lihat seolah-olah sepuluh semuanya jadi benar. Bohong. Begitulah kisahnya bagaimana. Mencuri berita syetan. Mencuri berita langit. Itu kan begitu. Ramal-ramalan dan sebagainya. Nebaknya satu benar. Seolah-olah benar semuanya. Padahal sepanjang dia nebak salah terus. Hanya benar sekali saja yang benar disebut-sebut. Apalagi termasuk rukia ini jangan dibawa-bawa dengan macam-macam. Ini kamu di dalam dirimu ada begini. Kamu diikuti oleh ini, ini, ini dan sebagainya. Yang ada dalam Al-Quran adalah Masud Jin. Mas. Mas itu adalah taksir, pengaruh jin. Apakah isinya masuk, tidak masuk, tidak dibahas di situ. Apakah orang masuk, jin masuk dalam dirimu dan sebagainya. Bukan. Apa yang terganggu. Waswas dalam Al-Quran. Min syarid waswasil khennas. Min al-jin nati wannas. Waswas. Digoda. Jadi bukan membahasanya masuk atau tidak masuk di sini. Bukan di dalam dirimu ada bermacam-macam. Kita tidak mengerti hal-hal yang semacam itu. Yang punya, ini harus ada ilmunya dong. Sampaikan. Yang jelas begini saja ibu yang bertanya. Anda juga jangan buru-buru. Jangan-jangan itu rukia yang benar. Cuma datang, baca zikir, baca wirid. Kemudian baca doa. Ya selesai, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ada bualan. Nger-nyerem-nyerem. Di dalam dirimu harus gini. Kamu harus berapa kali. Gini-gini. Ini bisa jadi keluar dari jalur itu. Saya tidak bisa menghukumi. Karena kami tidak tahu benar seperti apa. Cuma kami kasih rambut-rambut semacam ini. Rukia itu ada. Tapi akan menjadi benar kalau dimiliki oleh orang yang sidik. Jujur dia. Tapi kalau dimiliki pembohong, Masya Allah. Dia banyak bohongnya ceritanya. Rukia-Rukia. Rukia adalah dusta. Wah, Rukia macam-macam. Rukia sederhana sekali pada zaman Nabi. Dan dilakukan oleh para salaf itu biasa. Anda datang pada orang, minta doa selesai. Rukia. Rukia syariah itu. Terima kasih.